Golkar minta lima jatah menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto secara terang-terangan meminta jatah lima kursi menteri jika pasangan calon, paslon, nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Air Langga saat memberi sambutan dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat, 15 Maret 2024, lalu. Air Langga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, Air Langga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu. Karena itu, Air Langga berharap partainya mendapat kursi lebih banyak jika Prabowo Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Terkait pemintaan jatah lima menteri yang diajukan Partai Golkar, Demokrat memberikan respon santai. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengingatkan Partai Koalisi Pendukung Prabowo Gibran untuk bersabar menunggu perhitungan suara oleh KPU Rampung dilakukan.